Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini teruplot Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat Murah riski Panjang umur Awet mongong anak putung Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang ya mbak Amin amin Di sini saya mendapati handphone realme C11 mbak ya Dengan kerusakan layarnya seperti berikut mbak Kira-kira seperti itu Jadi mau tidak mau harus mengganti LCD mbak ya Kira-kira seperti itu Pertama-tama yaitu Yang kita lakukan yaitu Membongkar tutup belakangnya mbak Sambil lalu mbak G Untuk sahabat dan mbak semua Yang ingin berlangganan gratis Untuk video-video terbaru Atau tips-tips terbaru dari saya Monggo dinyalakan Tombol atau tanda lonceng Tapi ingat mbak Tombol itu tidak akan nongol Kalau belum mensubscribe mbak Jadi harus mensubscribe ke depan Supaya kalau ada video atau tips terbaru Nongol di pemberitahuan mbak Tidak usah di like mbak Tidak usah di like Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak Oke mbak sudah kita buka untuk tutup belakangnya ya Berhubung tidak ada Berhubung tidak ada Sidik jari Jadi kita agak sedikit Leluasa mbak ya Oh iya mbak Untuk handphone realme C11 ini Menggendong baterai 5000 mAh mbak ya Sekilas info Untuk sahabat dan mbak mbak semua Untuk handphone realme C11 ini Lumayan besar baterainya Karena saya cek tadi itu 5000 mAh Atau apa tadi 4880 mAh Kalau tidak salah Ya anggaplah 5000 mbak ya Dan kita lepas untuk Baterainya mbak Karena fleksibel ada di bawah Baterai Baterai Walaupun sudah pecah tetap Jangan Gerusak-gerusun mbak ya Pelan-pelan saja Santai Supaya nanti hasilnya maksimal mbak Oke mbak Seperti biasa Kita lanjut Yaitu melepas layar mbak ya Seperti biasa Saya menggunakan Kain Media kain Air Dan setrika Mohon maaf Video sedikit saya Percepat ya Untuk mengurangi durasi Supaya tidak terlalu lama Untuk videonya mbak ya Kita lakukan Seperti Biasanya mbak ya Biasanya mbak ya Jangan lupa Jangan lupa Membersihkan Sisa-sisa lem Yang ada mbak ya Supaya presisi Disini akan Saya bagikan tips mbak ya Untuk Di beberapa tipe Handphone itu Kadang-kadang LCD mungkin Ya Nyari Yang presisi Kok Tidak ada Masanya Dipasang itu Tidak bisa rapat mbak Walaupun Yang OLED Atau yang Ori Jika dipasang mungkin Tidak bisa rapat Itu Saya kasih tips mbak Yaitu dengan Memperlebar 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 Biasanya itu di pinggir-pinggir itu mbak ya Di pinggir-pinggir itu Nah seperti berikut Di pinggir-pinggir itu Kadang-kadang Kita Jangan sampai Kita menekan layar mbak Karena mungkin banyak Teman-teman yang mungkin Melakukan pemaksaan Dengan menekan layar Saya sarankan jangan mbak Bisa terjadi Kefatalan nanti Kalau Sampai dipaksa Jadi Bagaimana caranya Kita cukup Sedikit memodif Frame Layar Sedikit kita modif Yaitu kita berlebar Karena memang Di beberapa kasus Begitu mbak ya Jika ada Jika teman-teman Ada solusi lain Bisa ditulis di Komentar ya Untuk melengkapi Video ini Karena ini Versi saya Kadang-kadang memang Seperti itu Walaupun Walaupun mungkin Yang Ori Atau yang apa Kadang tidak bisa Presisi Tidak bisa masuk Semua Jadi mau tidak Mau bagaimana Terus Sudah Pindah toko Kesana kemari Masih tetap Tidak ada yang Presisi Jadi kesimpulannya Bagaimana mbak Kita harus modif tulang Atau frame layarnya Supaya bisa masuk Seperti berikut Sudah bisa masuk Tadi waktu saya beli itu Tidak bisa masuk Sudah beberapa kali Menukar layar Tetap seperti itu Tidak bisa masuk Presisi Jadi bagaimana Solusinya Saya ambil Kesimpulan Nanti Di rumah Dimodif untuk Tulangnya Atau frame layarnya Bagaimana sudah kita Pasang Flexible layarnya Langkah selanjutnya Yaitu dengan Menutup Mesin atas Setelah itu Kita Tutup Kita pasang Tutup Belakang Kenyambah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati seperti kita lihat kalau kita pasang tutup belakangnya dahulu baru layarnya itu enak kita menekan-nekan itu enak bisa rapat karena kalau layarnya dulu dipasang malah di lem dulu malah saya merasa was-was kita coba tes-tes dulu kita nyalakan itu sengaja saya tidak buka mbak ya supaya nanti bersih wah ini apinya terkunci mbak oke mbak untuk pola kode atau FRP nanti dibahas next video mbak ya untuk video setelah ini nanti kita bahas kita bikin video sendiri supaya tidak terlalu panjang durasinya mbak ya oke mbak kita lanjutkan dengan pengaliman LCD seperti berikut mbak ya ini cara alat diari creativity mbak ya kita lem layar di akhir atau sebagai finishing mbak kira-kira seperti itu oke mbak video sudah panjang mbak ya kayaknya sampai disini dulu ya untuk video kali ini buat sahabat dan pembahasmu mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini baik mungkin cara pembongkaran mungkin bisa ditiru mungkin ada yang mau ganti baterai ada yang mau ganti buzzer speaker dan yang lain-lain mbak ya oke mbak sampai disini dulu gimana untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat dan pembahasmu jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan mbak ya akhir kata kira salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativiti